Intro Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengungkap kasus penganiayaan 2 balita oleh ibu kandungnya dikarenakan kesal terhadap suaminya yang menuduhnya selingkuh. Polres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan Kepala Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan terkait video yang sempat viral di media sosial. Penganiayaan terhadap 2 balita warga Kampung Kurnia, Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Belawan yang disiksa oleh ibu kandungnya sendiri. Menindak lanjuti tersebut, pihak unit PPA melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat. Lebih lanjut, Kapolres Pelabuhan Belawan mengaparkan kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, pelaku Dewi Permatasari usia 28 tahun berkomunikasi via WhatsApp dengan suaminya Ali Napi Lapas Medan Labuhan Kasus Narkoba. Mereka cekcok dalam komunikasi tersebut si suami menuduh istrinya selingkuh dengan pria lain. Tak terima atas tuduhan suaminya, sang istri pun kesal lalu membuat video tersebut ke suaminya. Kejadian ini terjadi di tanggal 9 Juni 2022. Jadi sebagaimana video yang ada, seorang ibu melakukan pemukulan terhadap dua orang anaknya diikuti dengan kata-kata yang tidak pantas untuk dihidupkan apalagi orang tua terhadap anak. Untuk tersangkanya berinisial DP ya, untuk korbannya anaknya tersangka, yaitu Hairul dan Arfa. Jadi kejadian ini berawal ketika ibunya melakukan hubungan telepon dengan ayah korban ataupun suami tersangka. Dimana suami tersangka ini sedang menjalani hukuman ya di salah satu lembaga pemasyarakatan karena tersangkut kasus bidana tertentu. Jadi dalam hubungan telepon itu terjadi keributan ya antara tersangka dengan suaminya karena suami tersangka menyuduh si tersangka ini selingkuh. Dari Pelawan Sumatera Utara, Parsarawan Sitorus melaporkan. Terima kasih ya teman-teman ya. 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 Terima kasih.